Assalamualaikum, hai mam, jumpa lagi di Diary Siska Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Bahan 1 yaitu 100 gram tepung terigu 90 gram gula pasir, 1.4 sendok teh garam 300 ml santan Langkah pertama, siapkan wadah, lalu tuangkan tepung terigu, gula pasir, garam Kita aduk, lalu kita tuangkan santan secara bertahap Setelah tercampur rata, selanjutnya kita siapkan loyang Kita olesi loyang menggunakan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket Kita tuangkan adonan ke dalam loyang Selanjutnya, ini akan kita kukus Aku telah menyiapkan kukusan dan sekarang sudah panas Langsung aja kita masukkan loyang ke dalam kukusan Kita kukus selama kurang lebih 20 menit Setelah 20 menit, kuenya sudah matang Bisa langsung kita angkat dan tunggu hingga dingin Jika sudah dingin, ini sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang Terlebih dahulu bagian pinggirnya aku sisir Loyangnya kita balik Ini dia hasilnya Kemudian ini akan kita potong-potong Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera Ini akan aku potong kotak-kotak Oh iya, untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Setelah selesai dipotong-potong, kita sisihkan dulu Kita siapkan untuk bahan kedua yaitu 100 gram tepung terigu 1.4 sendok teh garam 115 gram gula aren atau gula merah 350 ml santan Kita siapkan panci Lalu kita tuangkan gula aren atau gula merah Kita tambahkan garam Lalu tuangkan santan Kita aduk Selanjutnya ini akan kita masak Kita masak menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Hingga gulanya larut Jika gulanya sudah larut Bisa kita matikan kompornya Kemudian kita angkat Selanjutnya kita siapkan wadah Lalu kita tuangkan tepung terigu Kita tuangkan juga larutan gula merah Yang telah hangat secara bertahap Kita aduk Jika adonannya sudah tercampur Rata dan tidak ada yang bergerindil Kita masukkan kue Yang telah kita potong tadi Kita aduk Hingga tercampur rata Dan tidak ada yang menempel Satu sama lain Kita siapkan loyang Ukuran 18 x 18 cm Yang aku olesi minyak goreng tipis-tipis Agar tidak lengket Kemudian kita tuangkan adonan Kedalam loyang Ini kita ratakan Sekarang adonannya sudah siap untuk dikukus Aku telah menyiapkan kukusan Dan sekarang sudah panas Langsung aja kita masukkan loyang Kedalam kukusan Kita kukus selama kurang lebih 20 menit Setelah 20 menit Kuenya sudah matang Bisa langsung kita angkat Dan tunggu hingga dingin Jika sudah dingin Kuenya sudah bisa kita keluarkan Dari dalam loyang Terlebih dahulu Bagian pinggir-pinggirnya Kita sisir Loyangnya kita balik Seperti ini Kemudian ini akan kita potong-potong Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera Terlebih dahulu Ini akan aku potong menjadi 4 bagian Aku menggunakan pisau Yang aku lapisi dengan plastik wrap Agar tidak lengket Lalu ini kita potong kecil-kecil Dalam satu loyang Menghasilkan 20 potong kue Jika dipotongnya seperti ini Ini detail dari kuenya Sangat cantik ya mam Nah ini dia mam Kue olahan tepung terigu Dan gula merahnya Sudah siap disajikan Selain tampilannya yang cantik Rasanya juga enak banget Legit Teksturnya lembut dan kenyal Cara buatnya sangat mudah Bahan-bahannya ekonomis Kue ini sangat cocok Untuk jadi ide jualan no mam Pasti laris manis Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencok Bahan satu Bahan satu yaitu 110 gram tepung terigu 120 gram gula pasir 300 milis santan 20 gram coklat bubuk Sejumput garam 30 gram margarin cair 30 gram margarin cair Dan setengah sendok teh Perisa vanila Langkah pertama Siapkan wadah Lalu tuangkan tepung terigu Coklat bubuk Gula pasir Garam Kita tambahkan juga Perisa vanila Ini kira-kira setengah sendok teh ya mam Kita aduk bahan keringnya Terlebih dahulu Kemudian kita tuangkan santan Secara bertahap Sambil terus kita aduk Hingga tercampur rata Oh iya Untuk resep lengkapnya Sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja Di bawah judul Terakhir Kita tuangkan margarin cair Ini kita aduk Hingga tercampur rata Untuk memastikan Tidak ada adonan yang bergerindil Adonannya kita saring Dan kita pindahkan Kedalam gelas takar Adonan yang bergerindil Kita bantu haluskan Seperti ini Kita aduk kembali Adonannya Hingga tercampur rata Adonannya sudah siap Kita sisihkan dulu Lanjut ke bahan kedua Yaitu 65 gram tepung terigu 60 gram gula pasir 150 ml santan Sejumput garam 15 gram margarin cair Dan 1,4 sendok teh Perisa vanila Siapkan wadah Tuangkan tepung terigu Lalu tuangkan gula pasir Garam Kita aduk bahan keringnya Terlebih dahulu Kemudian kita tuangkan santan Secara bertahap Sambil terus kita aduk Kita tambahkan perisa vanila Lalu kita tuangkan margarin cair Kita aduk Hingga tercampur rata Untuk memastikan Tidak ada adonan yang bergerindil Adonan ini kita saring Dan kita pindahkan Kedalam gelas takar Kita aduk kembali adonannya Selanjutnya kita siapkan loyang Yang akan kita gunakan Aku menggunakan loyang Ukuran 22 x 11 cm Yang aku olesi Minyak goreng tipis-tipis Agar tidak lengket Kita panaskan loyang Kedalam kukusan Setelah loyangnya panas Kita tuangkan adonan coklat Sebanyak setengah bagian Sebelum menuangkan Jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu Kita kukus selama kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit Kita tuangkan adonan lapisan Yang berwarna putih Kita tuangkan secara perlahan Sebelum menuangkan Jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu Agar tidak ada yang mengendak Di bagian bawah Kita kukus kembali Selama 10 menit Setelah 10 menit Kita tuangkan adonan lapisan coklat kembali Ini kita tuangkan semua Untuk lapisan yang terakhir Kita kukus selama kurang lebih 20 menit Hingga kuenya matang Setelah kurang lebih 20 menit Kuenya sudah matang Bisa langsung kita angkat Jika kuenya sudah dingin Sudah bisa kita keluarkan Dari dalam loyang Terlebih dahulu Bagian pinggir-pinggirnya Aku sisir Loyangnya kita balik Seperti ini Kemudian kita tekan-tekan Ini dia hasilnya Selanjutnya Akan aku balik permukaannya Sekarang kuenya kita potong-potong Untuk ukurannya Bisa disesuaikan dengan selera Aku menggunakan pisau Yang aku lapisi Dengan plastik wrap Agar tidak lengket Boleh juga Pisaunya diolesi Minyak goreng tipis-tipis Detail dari kuenya Seperti ini Cantik banget ya mom Nah ini dia mom Kue coklat kukusnya Sudah siap disajikan Ini rasanya enak banget Manis dan legit Teksturnya sangat lembut Kalau menurut aku Ini rasanya mirip brownies ya mom Tapi kita buat Dengan cara yang lebih simpel Dan ekonomis Tanpa telur Dan tanpa pengembang Jangan lupa dicobain ya mom Resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Bahan satu Yaitu 130 gram tepung terigu 120 gram gula aren Atau gula merah 1 lembar daun pandan 300 ml santan Dan sejumput garam Langkah pertama Siapkan panci Lalu tuangkan gula aren Dan pandan Kemudian Tambahkan garam Tuangkan juga santan Kita masak Menggunakan api sedang Hingga gulanya larut Setelah gulanya larut Bisa langsung kita matikan kompornya Kemudian kita angkat Selanjutnya Siapkan wadah Lalu tuangkan tepung terigu Tuangkan juga Larutan santan gula merah Yang telah hangat Kita aduk Hingga tercampur rata Kita pindahkan adonan Kedalam gelas takar Sambil kita saring Agar tidak ada yang bergerindil Hasil adonannya Sebanyak 450 ml Ini akan kita bagi dua Siapkan loyang Ukuran 18 x 18 cm Yang kita olesi minyak goreng tipis-tipis Agar tidak lengket Ini kita sisihkan dulu Lalu kita siapkan bahan kedua Yaitu 300 ml santan 130 gr tepung terigu 120 gr gula pasir Sejumput garam Dan 100 gr tape singkong Siapkan wadah Lalu tuangkan tepung terigu Gula pasir Kita aduk terlebih dahulu Kemudian kita tuangkan santan Secara bertahap Sambil terus kita aduk Hingga tercampur rata Selanjutnya tambahkan tape singkong Yang telah kita haluskan Kita aduk kembali Untuk memastikan Tidak ada bahan yang bergerindil Adonan ini akan kita saring Oh iya Untuk resep lengkapnya Sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja Di bawah judul Adonan kedua juga sudah siap Sekarang kita akan memanaskan loyang Kita masukkan loyang Kedalam kukusan Setelah panas Kita buka kukusannya Kemudian kita tuangkan Adonan lapisan gula merah Sebanyak setengah bagian Kita kukus selama kurang lebih 5 menit Setelah 5 menit Kita tuangkan adonan lapisan yang kedua Kita tuangkan semua adonannya Lalu kita kukus kembali Selama 10 menit Setelah 10 menit Kita tuangkan adonan lapisan gula merah kembali Untuk lapisan yang terakhir Kita kukus selama kurang lebih 20 menit Setelah kurang lebih 20 menit Kuenya sudah matang Bisa langsung kita angkat Dan tunggu hingga dingin Jika sudah dingin Kue sudah bisa kita keluarkan Dari dalam loyang Cara mengeluarkannya sangat mudah Terlebih dahulu Bagian pinggir-pinggirnya Kita sisir Lalu loyangnya Kita balik Seperti ini Ini dia hasilnya Kita balik lagi permukaannya Oke Selanjutnya Kue ini akan kita potong-potong Untuk ukurannya bisa disesuaikan Dengan selera Terlebih dahulu Kue ini akan aku potong Menjadi 4 bagian Lalu kita potong kecil-kecil Sekarang ketika kamu bisa mulai Setelah Sisi Terlebih dahulu Katanya Jangan lupa Kue ini Kue ini Okay dumpedong Handian Dan segue Sebel Detail kuenya seperti ini Ini dia mom, kue talam tape gula merahnya sudah siap disajikan Selain tampilannya yang cantik, rasanya juga enak banget Manis dan gurih Cara buatnya sangat mudah, anti gagal Bahan-bahannya sangat ekonomis ya mom Kue talam tape ini bisa banget loh untuk kita jadikan camilan di rumah Atau bisa juga kita sajikan saat ada acara keluarga Jangan lupa dicobain ya mom resepnya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya bagi yang belum subscribe Sampai jumpa di video ini sampai jumpa di video ini